Jenazah Afif Maulana korban penganiayaan yang diduga melibatkan anggota kepolisian menjalani ekshumasi atau pemongkaran kuburan dan autopsi pada Kamis pagi ini. Ya proses ekshumasi dan autopsi dilakukan di tempat pemakaman umum kaum 5 suku Tanah Sirah, Nanduopulu, Kecamatan Lubuk, Begalung, Padang, Sumatera Barat. Kapolda, Sumatera Barat, Tim Kuasa Hukum, dan keluarga Afif mengawal jalannya ekshumasi dan autopsi. Sebelumnya keluarga Afif Maulana mengajukan permohonan ekshumasi dan autopsi kepada Perhimpunan Dokter Forensik dan Medi Kolegal Indonesia atau PDFMI guna mencari kebenaran terkait penyebab meninggalnya Afif. Ya kita tidak akan menduga-duga, serahkan saja kepada ahlinya yang berbeda seperti apa, hasil seperti apa. Kami pun sebagai aparat kepolisian, saya selaku atasan penyidik akan tetap mengikuti jalannya proses sesuai dengan aturan yang berlagu. Untuk saksi tadi ditanyakan, ya sudah 48 lebih saksi dari, ya sebenarnya kita tidak akan mengulangi lagi apa yang menjadi proses itu. Kecuali hari ini kami dan kita semua sudah menyaksikan dan dari dokter forensik yang profesional sudah menangani ekshumasi ini dengan baik. Sampai kali kondisi jasad, apakah masih utuh atau bagaimana Pak? Ya kami tidak menyampaikan itu, karena kami sendiri pada saat ini kan tadi juga mematuhi aturan. Kalau memang dokter forensik mengharuskan kami tetap menunggu di luar, walaupun saya kapolda pun tidak akan menerjang masuk melihat jasad di dalam. Apakah dulu saat otopsi di hari pertama jasad ditemukan, sampai hari ini sudah dua bulan kemudian, itu saya pun sebagai kapolda dan aparat yang ada terbatas. Tidak diizinkan masuk, ya kita tidak masuk. Sebagaimana ini nanti di rumah sakit dokter M. Jamil, kami pun juga tidak diizinkan masuk. Karena kami ingin benar-benar ini netral, ditangani oleh dokter akademisi profesional yang memang benar-benar sudah dokter pilihan. Kami pun sangat bersyukur atas proses ini. Semoga juga kami himbau kepada masyarakat, umum kepada seluruh akademisi maupun praktisi, memaklumi adanya hal ini dan semoga permasalahan ini segera berakhir. Jadi kita masih dihadapkan dengan banyak pekerjaan, bukan berarti juga kita meremehkan kasus ini. Kita tetap serius menangani, tetapi pekerjaan kita yang lain juga masih begitu banyak. Sehingga harapannya masyarakat juga memahami, memaklumi dengan adanya upaya ini adalah upaya hukum yang memang harus kami lakukan. Sementara itu, jenazah Afif Maulana, korban penganiayaan yang diduga melibatkan anggota kepolisian menjalani ekshumasi atau pembongkaran kuburan dan otopsi hari ini. Untuk memperbaharui informasi kita, pemirsa, kita akan bergabung dengan Wah Yudi Agus yang saat ini berada di lokasi. Selamat siang, Yudi. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, pemirsa. Perlu kami laporkan dari lokasi tempat pemakaman umum dilakukannya ekshumasi terhadap jenazah Afif Maulana pada kamis pagi tadi. Yang dimulai tempat pukul 7.30 dan jenazah tersebut dibongkar oleh tim yang merupakan tim forensik independen dari PDFMI Indonesia. Di mana tim tersebut terdiri dari dokter-dokter forensik yang independen bukan dari pihak kepolisian. Sementara dari pihak kepolisian sendiri hanya mendampingi selama berlangsungnya proses pembongkaran makam, ekshumasi, dan otopsi yang dilakukan di rumah sakit Dr. M. Jamil Padang. Selain itu, setepat pukul 9.30 tadi jenazah Afif Maulana dikeluarkan dari makam dan langsung dibawa ke RSUP Dr. M. Jamil Padang untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Sementara itu, untuk hasil kita masih menunggu. Sementara dari tim sendiri tadi informasinya melalui KPU Mas Pola Sumber mengatakan bahwa usaha dilakukan otopsi pada siang hari ini dan langsung dilakukan press conference oleh tim. Sementara dari pihak LBA sendiri juga sama-sama menunggu hasil dari otopsi tersebut. Demikian. Jenazah di otopsi, kapan dikembalikan ke makam? Ya, sesuai dengan rencana tim sendiri, usaha dilakukan otopsi jenazah ulang di RSUP Dr. M. Jamil Padang pada siang hari ini. Diperkirakan sore hari nanti jenazah akan kembali dikebumikan di tempat pemakaman umum Tanah Sirah, Kecamatan Lubu, Begalung ini. Di mana di sini masih terlihat berjaga-jaga sejumlah petugas dari pihak kepolisian maupun dari petugas LBA termasuk juga dari pihak keluarga sendiri dan masyarakat sekitar. Di lokasi ini masih terdapat beberapa tenda untuk persiapan pemakaman kembali jenazah Afif Maulana setelah dilakukan penggalian untuk dilakukan otopsi demikian. Baik, terima kasih Yudi. Sementara itu kita akan beralih ke RSUP M. Jamil. Di sana ada dekan kami pemirsa Indra Mayroli. Selamat siang Indra. Bagaimana kondisi terkini di RSUP M. Jamil dalam rangka ekshumasi dari jenazah Afif Maulana ini? Ya, Mbak. Saat ini tim polisian dan rumah sakit M. Jamil Padang sedang melakukan penyelidikan terhadap jenazah Afif yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Di dalam ruang jasad, ruang jenazah rumah sakit M. Jamil. Ya, proses otopsi dari Afif Maulana ini rencananya akan berlangsung berapa lama, Indra? Ini sejak dari kedatangan jam sekitar pukul 9 WIB tadi, sampai saat ini masih dalam proses ini, Mbak. Sampai saat ini belum tahu sampai jam berapa ini selesai. Cuma tim terlihat sudah siap-siap untuk mau keluar. Tapi belum tahu itu apa satu jam lagi atau berapa menit lagi. Indra, bisa digambarkan bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah keluarga dari jenazah Afif juga memantau ataupun mengikuti dari proses ekshumasi dan otopsi ini? Ya, nampak terlihat keluarga dan para keluarga juga terlihat untuk menunggu proses otopsi. Di sini keluarga ada yang di depan pintu jenazah dan juga ada di luar ini. Dan mereka terlihat antusias untuk menyaksikan hasil dari otopsi ini, Mbak. Berarti keluarga maupun kuasa hukum dari pihak Afif Maulana sendiri tidak ada yang masuk ke dalam untuk mengikuti langsung proses otopsi? Untuk mengikuti langsung mungkin ada satu atau dua orang, tapi tidak boleh semua. Cuma boleh di luar pintu masuk. Karena nanti diperkiraan untuk mengganggu proses jalannya otopsi. Baik, jadi sampai saat ini proses otopsi ini masih berlangsung terutama di RSUPM Jamil. Terima kasih atas informasinya Indra Mayroli langsung dari RSUPM Jamil. Ya, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Berbagai cara dilakukan keluarga Afif Maulana. Bocah berusia 13 tahun yang tewas diduga akibat disiksa oleh polisi di Padang, Sumatera Barat untuk mencari keadilan. Dari mulai bertemu dengan DPR, pemirsa hingga menesak polisi untuk melakukan ekshumasi dan juga otopsi ulang. Tentunya untuk memastikan penyebab dari kematian Afif. Berbagai cara dilakukan keluarga Afif Maulana. Bocah berusia 13 tahun yang tewas diduga akibat disiksa polisi di Padang, Sumatera Barat untuk mencari keadilan. Senin 5 Agustus 2024, orang tua Afif yang didamping oleh LBH Padang selaku tim kuasa hukum keluarga datang ke DPR untuk mengadu. Kuasa hukum Afif menyatakan rapat dengan Komisi Bidang Hukum DPR RI ini dilakukan. Sebab telah hampir dua bulan kasus dugaan penyiksaan oleh aparat ini tak kunjung menemui titik terang. Sebelumnya, 22 Juli lalu, keluarga dan tim kuasa hukum juga telah mendatangi Bares Kim Mabespori untuk meminta ekshumasi atau pembongkaran makam dan otopsi ulang terhadap jenazah Afif. Orang tua Afif juga mendatangi kantor Komnas HAM untuk memohon pembentukan tim investigasi eksternal untuk mengawas proses ekshumasi. LBH Padang selaku kuasa hukum keluarga Afif meyakini ekshumasi dan otopsi ulang perlu dilakukan untuk membuktikan apakah Afif meninggal dunia karena disiksa atau melompat dari atas jembatan ke sungai, sebagaimana klaim polisi. LBH Padang menyaksikan otopsi yang dilakukan Rumah Sakit Bayangkara atas jasad Afif Maulana. Kejanggalan terutama mereka temukan mulai dari pemilihan rumah sakit hingga penanganan jenazah. Sebelumnya Afif Maulana ditemukan tak bernyawa di bawah jembatan Kuranji Padang pada 9 Juni lalu. Jasad Afif ditemukan mengambang di bawah jembatan dengan kondisi babak belur. Keluarga menduga Afif menjadi korban penyiksaan oleh polisi saat sedang membubarkan aksi tawuran. Sementara polda Sumatera Barat bersikuku, Afif Maulana meninggal karena melompat dari jembatan saat berupaya kabur dari kejaran polisi. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!